Terus dia langsung nangis Dia gini lho konyol Konyol Ayo mau pindah ke belakang habis nangis ya Itu namanya bukan Kalau bilang nangis di samping ini Itu namanya bukan cerita Itu namanya nakonokotin Itu namanya nakonokotin Cerita Itu namanya nakonokotin Kalau cerita Cerita tentang cerita Di tengah kabar pisah rumah Selama dua bulan terakhir dengan Ruben Onsu Sarwenda mendadak mengunggah Foto keluarga di media sosial Yang mencuri perhatian Ruben Onsu tak ada di dalam foto Keluarga tersebut Berdasarkan pantauan Foto tersebut diambil mantan Personel Ceribel itu kala menjenguk Anggota keluarganya yang jatuh sakit Istri Ruben Onsu itu terpantau Hanya memboyong ketiga anaknya Berkunjung ke rumah sakit Yakni Betran Peto Talia Onsu Dan Tania Onsu Tidak hanya itu Adik Ruben Onsu Jordi Onsu juga ikut mendampingi Sarwenda Dan anak-anaknya menjenguk Anggota keluarganya di rumah sakit Cepat sembuh ya Nainai ye ye We love you Bunyi caption yang disertakan Sarwenda dalam akun Ad Sarwenda 29 Dilansir pada Rabu Tanggal 8 Mei tahun 2024 Perihal itu Sejumlah netizen turut memberikan Respons dan komentar beragam Sebagian netizen mempertanyakan Absennya Ruben Onsu Dalam foto keluarga yang diunggah Sarwenda Ruben kok gak ada Tulis seorang netizen Ruben gak kelihatan Biasanya dampingi terus Ujar netizen lain Lagi-lagi aku gak lihat Ruben Di antara mereka Sebenarnya ada masalah apa ya Ucap netizen yang lainnya Untuk informasi tambahan Hubungan Ruben Onsu dengan adiknya Jordi Onsu Diketahui sedang tidak harmonis Selama setahun terakhir Iya Udah setahun Komunikasi Pakai AP Kandi blog Kata Jordi Onsu beberapa waktu lalu Keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Semakin berwarna dengan hadirnya Betran Peto sebagai anak angkat mereka Namun sebenarnya Apa alasan utama Ruben Onsu Sampai harus mengangkat Betran Peto Menjadi anak Seperti diketahui Ruben Onsu sudah dikaruniai Dua anak dari pernikahannya Dengan Sarwenda Mereka adalah Talia Putri Onsu Dan Tania Putri Onsu Namun di tahun 2019 Ruben menambah anak Dengan mengangkat Betran Peto Semua berawal dari momen Ruben Onsu Melihat video Betran Peto Yang viral di media sosial Dalam video itu Betran yang berasal dari Nusa Tenggara Timur NTT Tengah menyanyikan lagu Titip rindu buat ayah Karya Ebit GAD Kala itu Ruben Onsu kepincut Dengan suara merdu Betran Peto Terlebih setelah Ruben Onsu Bertemu langsung dengan Betran Peto Dalam acara Brownies